Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihinasta'ainu ala umri dunya waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah Amma ba'du Kisah Nabi Nuh dan perempuan yang ditinggal mati putranya Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah salah seorang satu rosul yang dikarunai umur panjang Ibnu Abbas radiyallahu anhu mengatakan Usia beliau 1050 tahun dan berdakwa selama 950 tahun Riwayat lain menyebut Nabi Nuh hidup selama 950 tahun dan berdakwa 900 tahun kepada tiga generasi kaumnya Boleh digelari dengan sebutan Abdul Syakur yang artinya hamba Allah yang banyak bersyukur Ada satu kisah menarik yang dapat kita ambil pelajaran Kiai Ahmad Somad Supriyadi menceritakan Kisah Nabi Nuh dalam seorang perempuan yang meratapi kematian anaknya Yang berusia 300 tahun Suatu hari Nabi Nuh melihat seorang perempuan menangis Lalu beliau bertanya Mengapa engkau menangis? Perempuan itu berkata Saya menangis si kematian anak saya Padahal dia masih muda dan dalam keemasan masa mudanya Nabi Nuh bertanya kepadanya Berapa usia putera Anda? Dia berkata Hanya 300 tahun Nabi Nuh berkata padanya dengan maksud untuk menghilangkan kesedihannya Apa yang akan kamu lakukan Jika seandainya kamu hidup di masa umat Yang usianya tidak melebihi 60 tahun? Perempuan itu berkata Adakah seseorang yang hidup hanya selama 60 tahun? Nabi Nuh menjawab Iya Perempuan itu berkata Apakah Anda orang yang bermaksiat tidak menaati Tuhan dalam waktu yang singkat itu? Nabi Nuh menjawab Kebanyakan dari mereka bermaksiat tidak taat kepada Tuhan Perempuan itu berkata Apakah mereka berbondong-bondong untuk mencintai dunia yang sesaat Dan hanya beberapa hari itu? Nabi Nuh menjawab Iya, satu-satunya perhatian mereka adalah cinta dunia Dan sedikit yang memikirkan akhirat Perempuan itu berkata Apakah mereka berdebat Bertengkar diantara mereka sendiri Tentang hal-hal yang sederhana itu? Nabi Nuh menjawab Sebaliknya Mereka justru memperebutkan hal-hal yang paling tidak penting itu Perempuan itu berkata Apakah mereka akan membangun gubuk untuk mereka Sedangkan hidup mereka hanya dalam waktu yang singkat? Nabi Nuh menjawab Sebaliknya Mereka membangun istana untuk ratusan tahun Kemudian mereka mati dan meninggalkannya Perempuan itu berkata Jika saya harus menggantikan umat itu Saya akan menghabiskan hidup saya di bawah naungan pohon Dan membangun rumah saya di ambang kuburan Dan saya akan tinggal sepanjang hidup saya bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa Masya Allah Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Demikian bercakapan Nabi Nuh dan perempuan yang ditinggal mati putranya Kisah ini memberi kita nasihat Betapa usia yang singkat hendaknya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Apalagi dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda Usia umatku umumnya berkisar antara 60-70 tahun Jarang sekali diantara mereka melewati angka itu Hadis Riwayat Ad-Tirmizi Mudah-mudahan Allah mencurahkan taufiknya Agar kita bisa memanfaatkannya Usia yang sedikit ini untuk beribadah kepada Allah Demikianlah kisah islami bidadari surga Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya Juga dibahagiakan hidupnya di dunia Dan di akhirat gelak oleh Allah SWT Amin Wa akhirun Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax